Saya yakin sebagai orang benar, hidupmu akan dipelihara Tuhan. Kekhawatiran akan hidup adalah tanda kita tidak mengenal Tuhan. Hari-hari ini, di mana COVID-19 sedang melanda dunia, kita menjadi khawatir tentang penghidupan. Bagaimana bisnis mulai lesu, bagaimana beberapa orang kehilangan pekerjaan. Saya ingin katakan begini, keadaan ini merupakan ujian. Kalau kita masih khawatir tentang hidup kita, berarti kita belum sungguh-sungguh mengenal Allah. Dalam Matius 6 ayat 25 dikatakan gini, Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Matius 6 ayat 32 bilang gini, Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Yakinilah bahwa Tuhan tahu bahwa kita butuh makan untuk hidup. Tuhan tahu kita butuh penghidupan. Percayalah bahwa Tuhan akan memelihara hidup kita. Tapi yang kita harus pastikan adalah ini, Kita harus hidup dalam kebenaran, tak atakan firman, dan hidup dalam kehendak Tuhan. Mas Murt 37 ayat 25 berkata begini, Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Daud bilang gini, dari sejak dia muda sampai dia tua, dia tidak pernah lihat orang benar ditinggalkan, dan anak cucunya meminta-minta roti. Artinya apa? Kita harus pastikan bahwa kita hidup benar, kita tidak lagi berbuat jahat, kita tidak lagi berbuat dosa, kita tidak melanggar kebenaran firman Tuhan. Kita belajar seperti kita taat kepada aturan pemerintah untuk social distancing, demikian juga kita menjaga kekudusan kita. Kita lakukan kebenaran, kita hidup dalam kehendak Tuhan. Saya yakin sebagai orang benar, hidupmu akan dipelihara Tuhan. Kalau ada hari ini, Anda yang mengalami kesulitan hidup, mari berharaplah kepada Tuhan. Berdoa, minta pertolongan Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti bertindak. Dia tidak akan pernah lalai, menepati janjinya. Jangan lagi berbuat jahat. Saya heran, di masa-masa seperti ini, yang harusnya kita semakin sadar bahwa Tuhan itu hidup, masih ada saja orang-orang yang suka berbuat jahat. Orang yang takut akan Tuhan itu, dikatakan firman Tuhan, menjauhi kejahatan. Tidak berbuat jahat kepada sesamanya. Saya lihat komen-komen di Facebook, masih ada saja orang-orang yang mengatang-ngatai dengan jahatnya. Orang-orang yang berani menggunakan kata-kata binatang untuk mengatang-ngatai hamba-hamba Tuhan. Mari, jangan lagi berbuat jahat. Di waktu-waktu ini, biarlah kita menguji kesetiaan Tuhan. Kalau kita hidup dalam kebenaran, saya percaya Dia akan memelihara hidup kita. Sedikit informasi kalau melihat mereka berdua, kadang saya merasa gagal menjadi gila-gila. Akhirnya... Sukaduka, perjalanan tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pelosok tanah air Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.